Bayangan putih yang melayang keluar dari mayat wanita berangsur-angsur menjadi lebih jelas, menampakkan penampakan mayat wanita, lilinlang. Mata di wajah pucat itu tiba-tiba melebar ketika setengah terbuka, dan aura kekerasan dan pembunuhan membubung ke langit. Huo Jangshin, Huo Jangshin, Huo Jangshin. Saat mata lilinlang melebar, serangkaian tangisan keras keluar dari mulutnya. Pada saat ini, suara lilinlang tajam dan memekakan telinga, dan wajahnya garang dan garang. Dia benar-benar terlihat seperti roh jahat. Ketika Huo Jangshin melihat lilinlang yang ganas, ketika dia mendengar tangisan lilinlang untuknya, tubuhnya bergetar semakin hebat. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan, dan dia sudah pucat karena ketakutan. Dia tidak lebih buruk dari lilinlang saat ini. Yang lebih mengejutkan Huo Jangshin adalah dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya saat ini. Ah, Huo Jangshin. Lilinlang berteriak lagi, kepalanya tiba-tiba menunduk, dan wajahnya yang pucat dan galak menghadap Huo Jangshin. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Huo Jangshin. Lin, linlang. Huo Jangshin gemetar saat memanggil nama lilinlang dengan suara gemetar. Pada saat ini, tidak peduli betapa bodohnya anggota keluarga li, mereka semua mengerti bahwa linlang dibunuh oleh binatang buas ini, Huo Jangshin. Lin, linlang. Linlang, aku ayahmu. Pada saat ini, kepala keluarga Li, Li Yuanyai, juga sangat emosional dan sedih. Ketika dia melihat hantu putrinya berubah menjadi penampilan yang begitu ganas dan ganas, dia diliputi rasa sakit hati dan tubuhnya sedikit gemetar. Ketika lilinlang mendengar suara ini, ekspresi ganasnya perlahan meredah dan dia bergumam pelan, Ayah. Kemudian, lilinlang perlahan menoleh dan menatap pria berwajah persegi itu. Ayah, ayah, ayah. Suara tajam lilinlang terdengar beberapa saat, dan dia berteriak dengan emosional. Kemudian, ekspresi lilinlang tiba-tiba menjadi serius, dan ekspresi gembira itu langsung menghilang dari wajah pucatnya. Dia perlahan menoleh dan menatap Huo Jangshin lagi. Huo Jangshin. Huo Jangshin. Huo Jangshin. Aku mati secara tragis. Huo Jangshin. Aura ganas dan kejam sekali lagi muncul dari tubuh lilinlang. Pada saat ini, tangan lilinlang berubah menjadi cakar dan mengusap wajah Huo Jangshin yang ketakutan. Ah, Huo Jangshin berteriak kesakitan. Cakar lilinlang merobek sepotong daging dari wajah Huo Jangshin. Mati, Huo Jangshin. Itu, Huo Jangshin. Lilinlang mencakar wajah Huo Jangshin. Ah, 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 ah. Ceritan menyakitkan dan sedih bergema di dunia kecil ini. Mendengar ini, anggota keluarga Li di sekitarnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Anggota klan Li dan Li Yuanye menatap kosong ke arah lilinlang, yang temperamennya telah berubah begitu drastis hingga dia tampak di ambang kegilaan, mencabik-cabik Huo Jangshin. Mereka merasa sulit untuk percaya. Inilah lilinlang yang mereka kenal. Ini adalah putri mereka, lilinlang. Seberapa besar kebencian yang dia miliki hingga seperti ini. Huo Jangshin. Klan Huo. Li Yuanye mengertakkan gigi dan meludah dengan kejam. Putrinya, linlangnya, menjadi seperti ini. Jelas betapa dia membenci Huo Jangshin bajingan ini. Sudah jelas betapa besar perbuatan bajingan Huo Jangshin ini padanya. Dia bahkan telah menjodohkan putrinya yang berharga dengannya. Aku ingin klan Huo dimusnahkan. Semuanya menemani linlangku ke alam kubur. Li Yuanye meludah dengan penuh kebencian lagi. Eh, di mana orang itu? Hem, orang itu? Orang itu pergi. Pada saat ini, anggota klan Li tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap langit malam yang gelap gulita. Anggota keluarga Li telah lama mengetahui bahwa alasan mengapa mereka dapat melihat jiwa lilinlang dan alasan mengapa lilinlang dapat mencabik-cabik Huo Jangshin ada hubungannya dengan orang itu dan tanda putih yang jatuh darinya. Langit tadi. Namun, langit kini kosong. Orang itu sudah lama menghilang. Dia pergi, orang itu pergi. Dia masih sangat muda, tidak hanya ranah seni bela dirinya yang tak terduga, tetapi ia juga memiliki kemampuan luar biasa yang memungkinkan kita melihat jiwa lilinlang setelah kematiannya. Siapa dia? Kelinci menjijikan itu, Huo Jangshin, sebenarnya berani memprovokasi dia. Si Feng tahu bahwa nasibnya pasti akan sangat tragis. Setelah itu, ketika si Feng kehilangan minat untuk menonton, dia meninggalkan langit dan menuju area formasi teleportasi di kota Meng Utara. Meskipun kota Meng Utara juga terletak di wilayah utara, kota itu terletak di perbatasan wilayah utara, dan sangat jauh dari gunung abadi yang ingin ia datangi. Dengan kecepatan si Feng saat ini, dia mungkin tidak akan bisa mencapai gunung abadi bahkan jika dia terbang selama tiga tahun. Jika dia ingin mencapai gunung abadi secepat mungkin, dia harus menggunakan formasi teleportasi. Namun, ketika si Feng tiba di area formasi teleportasi kota Meng Utara berdasarkan ingatannya, dia menemukan bahwa altar teleportasi telah lama menghilang. Daerah lain di kota Meng Utara tidak berubah, namun orang-orang di sini telah berubah. Setelah bertanya, si Feng mengetahui bahwa formasi teleportasi di kota Meng Utara telah rusak bertahun-tahun yang lalu dan belum diperbaiki. Nanti dibongkar. Jika dia ingin mengambil formasi teleportasi, dia harus pergi ke kota berikutnya bernama Kota Plume Utara. Meskipun ini adalah kota berikutnya, dibutuhkan sekitar dua hari dua malam untuk sampai ke sana dari Kota Meng Utara. Kota Plume Utara Setelah si Feng meninggalkan Kota Meng Utara, dia bergerak dan menerobos langit malam, bergegas menuju Kota Plume Utara. Di langit malam, si Feng menghadapi angin malam. Rambut panjang dan jubah putihnya berkibar di langit malam. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat bulan sabit di depannya. Dia bergumam di dalam hatinya, Gunung abadi, aku mendengar dari Sue Wuhan lebih dari sebulan yang lalu bahwa ada kekacauan di sana. Aku tinggal di Kota Kekaisaran Kabut Langit selama lebih dari sebulan. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Luo King Chuan sekarang. Wilayah Utara, Gunung Abadi Dibandingkan beberapa waktu lalu, fluktuasi yang dihasilkan oleh Gunung Abadi lebih sering terjadi dan lebih ganas. Setiap tiga hari sekali, akan terjadi guncangan hebat di Gunung Abadi. Beberapa kali bahkan terjadi beberapa kali gempa dalam sehari. Keluarga Luo, yang telah menjaga Gunung Kematian selama beberapa generasi, masih menutup Gunung Kematian, tidak mengizinkan orang asing atau kekuatan tak dikenal mendekat. Kota yang paling dekat dengan Gunung Abadi disebut Kota Api Absolut. Hari ini, cahaya putih berkedip di altar teleportasi di Absolut T. Flame City. Sekelompok prajurit dari tempat lain di wilayah utara diteleportasi ke Kota Api Absolut. Di antara mereka, sosok berkulit putih berdiri di antara kerumunan di altar teleportasi. 662. Kota Api Mutlak Setelah Sifeng turun dari altar teleportasi luar angkasa dan keluar dari area teleportasi luar angkasa, kota besar di depannya benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali tiba beberapa dekade lalu. Namun, pada saat ini, Sifeng tiba-tiba merasakan tanah di bawahnya bergetar hebat seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Ini dimulai lagi, ini dimulai lagi, itu datang dari Gunung Abadi lagi. Baru-baru ini, aku mendengar bahwa pergerakan Gunung Abadi menjadi semakin intens. Sekarang, ia bahkan bisa mencapai Kota Api Absolut kita. Di tengah guncangan, orang-orang di jalan terlempar dan kuda mereka bergoyang. Banyak orang berteriak dan terbang ke dalam kehampaan untuk menghindari guncangan. Sifeng juga bergerak dan masuk ke dalam kekosongan. Kemudian, setelah mendengar diskusi para seniman bela diri di sekitarnya, Sifeng melihat ke arah Gunung Abadi berdasarkan ingatannya di masa lalu. Tampaknya Gunung Kematian benar-benar telah menekan iblis yang tiada taranya. Baru-baru ini, Gunung Abadi menjadi semakin gelisah. Lebih baik kita meninggalkan Kota Api Absolut secepat mungkin. Jika tidak, ketika iblis yang tiada taranya muncul, orang-orang di Kota Api Absolut mungkin akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Luo Kingchuan dari keluarga Luo adalah murid dari ahli tak tertandingi di benua Tianheng kita, Kaisar Jeoyu. Sekarang, Luo Kingchuan juga seorang ahli Kaisar Beladiri. Dengan kekuatan Kaisar Beladiri, bahkan jika iblis itu muncul di Gunung Abadi, itu akan ditekan lagi. Sulit untuk mengatakannya. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, Gunung Abadi telah berada dalam kekacauan selama beberapa bulan dan masih belum tenang. Keluarga Luo masih menyegel Gunung Abadi. Jika keluarga Luo benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi iblis, maka iblis itu seharusnya sudah dibasmi sejak lama. Kini, seharusnya tidak ada lagi gejolak. Huh, sayang sekali. Jika Kaisar Jeoyu masih hidup, iblis itu akan ditindas oleh Kaisar Agung. Setelah seseorang mengatakan ini, desahan terdengar terus-menerus. Iya, jika Kaisar Agung masih hidup dan Luo Kingchuan adalah murid Kaisar Agung, Kaisar Agung pasti akan datang ke Gunung Abadi untuk menekan iblis itu. Setan-setan itu tidak akan merajalela. Kaisar Agung biasa membunuh iblis dan meninggalkan banyak legenda tentang membunuh makhluk jahat yang kuat. Huh, aku hanya tidak tahu kenapa Kaisar Agung jatuh. Ini benar-benar kerugian besar bagi umat manusia kita. Meskipun Kaisar Jeoyu sudah berusia 16 tahun, masih banyak legenda yang beredar di kalangan masyarakat. Ketika ahli tak tertandingi, Kaisar Jeho of the Mountain, orang-orang menghela nafas tidak bisa berhenti. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Kaisar Bela diri tiada taraf yang mereka bicarakan ada di antara mereka? Kaisar Sembilan Jurang mereka sudah lama kembali ke dunia ini. Si Feng ada di tengah kerumunan. Ketika dia mendengar kata-kata di sekitarnya dan mendengar bahwa Gunung Abadi masih disegel oleh keluarga Luo, dia diam-diam menghela nafas lega. Setelah Si Feng terbang sekitar satu jam, getaran bumi berangsur-angsur meredah. Ada rumor yang mengatakan bahwa keluarga Luo telah menjaga Gunung Abadi selama beberapa generasi. Namun, Si Feng merasakan bahwa Gunung Kematian telah dibangun dengan segel kuno yang kuat. Si Feng tahu bahwa Gunung Abadi memiliki segel kuat yang dibuat oleh nenek moyang keluarga Luo. Agaknya, segelnya sudah diaktifkan sekarang. Si Feng melambat dan perlahan mendekati Gunung Abadi. Pada saat ini, teriakan keras terdengar dari Gunung Abadi. Gunung Abadi adalah tempat yang penting. Orang luar tidak boleh mendekat. Cepat kembali. Setelah teriakan itu, sesosok tubuh berwarna biru langit terbang keluar dari Gunung Abadi. Dia dengan cepat tiba di depan Si Feng dan berhenti di depannya. Dia adalah seorang gadis muda dengan gaun one piece berwarna biru langit. Dia tampak seumuran dengan Si Feng. Dia memiliki wajah yang segar dan cantik, seolah-olah dia dilahirkan di Gunung yang indah. Dia sama sekali tidak cocok dengan Gunung Abadi yang tak bernyawa. Si Feng dapat melihat bahwa budidaya gadis muda itu berada di alam kehormatan bela diri bintang dua. Si Feng memandangi gadis muda itu dan berkata, saya di sini untuk mencari Luo Qingcuan. Kamu mencari Paman. Gadis muda itu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Dia memandang pemuda di depannya. Namun, gadis muda itu tidak memiliki kesan yang baik terhadap pemuda tersebut. Dia sangat kasar. Dia kira-kira seumuran dengannya, tapi sebenarnya dia memanggilnya, Paman, nama Luo Qingcuan. Cepat keluar dari sini. Pada saat ini, teriakan dingin datang dari Gunung Abadi. Kemudian, seorang pemuda berjubah hitam terbang keluar dari Gunung Abadi. Pemuda berjubah hitam dengan cepat berhenti di samping gadis muda itu. Dia menatap dingin ke arah Si Feng di depannya dan berteriak, segera keluar dari Gunung Kematian. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mendengar teriakan dingin pria di sampingnya, gadis muda itu menoleh dan berkata kepada pria itu, sepupu Luo Hao, dia berkata bahwa dia di sini untuk mencari Paman. Dia mencari Paman. Pemuda berjubah hitam bernama Luo Hao mendengus dengan nada menghina dan berkata dengan nada menghina, bagaimana bisa Paman kita bisa mengenal Junior seperti dia? Hanya gadis sepertimu yang akan percaya itu. Saya pikir dia punya motif lain untuk menyelinap ke Gunung Abadi. Luo Hao berkata pada gadis muda itu. Kemudian, dia menatap Si Feng dengan dingin dan berteriak lagi, apa? Cepat keluar dari sini. Jika kamu tidak keluar dari sini, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, wajah Si Feng juga menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin kepada Luo Hao, apa? Apakah ini cara Luo King Chuan mengajar juniornya? Beraninya dia mengajari mereka seperti anjing gila yang menggigit siapapun yang dilihatnya. Keluar dari sini. Anda sedang mendekati kematian. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Luo Hao langsung berteriak dengan marah. Dia segera melayangkan pukulan ke arah Si Feng dengan tangan kanannya. Si Feng menatap pukulan Luo Hao dan berkata perlahan, tinju pemusnahan keluarga Luo. Ia hanya memiliki penampilan saja. Di mana tinju pemusnahanmu? Seorang kemuliaan bela diri bintang delapan yang telah mempelajari tinju keluarga Luo sedemikian rupa. Generasi keluarga Luo saat ini memiliki bakat bela diri yang buruk. Bagaimana Luo King Chuan mengajari mereka? Sekarang, Ben Sao akan menggantikan Luo King Chuan dan mengajari kalian para junior seperti apa tinju pemusnahan keluarga Luo. Kata Si Feng. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan melayangkan pukulan ke arah Luo Hao. Dia menggunakan tinju pemusnahan keluarga Luo. Kekuatan yang dia gunakan berada pada level kemuliaan bela diri bintang delapan. 663. Luo Hao, pemuda yang telah menggunakan tinju pemusnahan keluarga Luo, sangat marah ketika mendengar kata-kata Si Feng. Kata-kata itu hanyalah sebuah penghinaan baginya. Kemudian, dia melihat pemuda itu melayangkan pukulan ke tinjunya sendiri. Pukulan itu juga merupakan tinju pemusnahan keluarga Luo. Luo Hao segera berteriak, Kamu memang berencana melawan keluarga Luo. Beraninya kamu diam-diam mempelajari teknik rahasia keluarga Luo. Saya akan menangkap Anda dan membawa Anda ke Aola Disiplin Keluarga Luo untuk diinterogasi. Tetua Aola Disiplin Keluarga Luo adalah adik dari ayah Luo Hao. Jika dia benar-benar mengalahkan pemuda ini dan membawanya ke Aola Disiplin Keluarga Luo, dia pasti akan memastikan bahwa pemuda ini setengah mati, jika tidak setengah mati. Luo Hao berpikir dengan getir di dalam hatinya. Ini, apakah ini benar-benar tinju pemusnahan keluarga Luo? Luo. Bagaimana dia bisa mengetahuinya juga? Gadis berbaju biru langit berseru ketika dia melihat si Feng melayangkan pukulan ke tangan Luo Hao. Segera setelah itu, serangkaian ledakan mendadak bergema di udara. Dua tinju sengit bertabrakan dengan suara keras. Bang! Tak lama kemudian, wanita muda dari keluarga Luo melihat tubuh Luo Hao gemetar. Unggungnya menghadap ke arahnya, tapi wajah orang itu masih tetap tenang seperti biasanya. Setelah itu, gadis keluarga Luo melihat tubuh Luo Hao terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Garis darah merah cerah memercik dari langit. Pada titik ini, wanita muda dari klan Luo tahu bahwa Luo Hao telah kalah. Orang ini sebenarnya lebih kuat dari Luo Hao. Setelah si Feng mengirim Luo Hao terbang dengan pukulan, dia menarik tangan kanannya dan melihat Luo Hao saat dia terbang mundur. Kamu masih sangat muda, namun kamu tidak berkultivasi dengan baik. Sebaliknya, kamu mengandalkan keluarga Luo untuk bertindak begitu arogan dan lalim, keluar untuk menggigit orang tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika Anda bukan anggota keluarga Luo, pukulan itu sudah cukup untuk merenggut nyawa Anda. Muda Wanita muda dari keluarga Luo memandang pemuda itu setelah mendengar ini. Dia mempunyai perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia kira-kira seusia dengannya. Luo Hao jelas jauh lebih tua dari dia dan dia. Dia sebenarnya telah memuliahi Luo Hao dan mengatakan bahwa Luo Hao masih muda. Bawa aku menemui Luo King Chuan. Si Feng memandang wanita muda dari klan Luo dan berkata. Anda Saat gadis muda itu mengucapkan kata, kamu, kepada Si Feng, Luo Hao, yang terbang mundur, berhenti. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan kirinya dan melontarkan kata, kamu, kepada Si Feng. Gadis itu segera berbalik dan menatap Luo Hao. Dia masih muda dan tidak bisa mengambil keputusan. Lalu, Luo Hao berkata, Luo King Chuan. Luo King Chuan. Kamu telah menyinggung keluarga Luo, dan aku pasti akan membuatmu membayar. Saat dia berbicara, King Chuan Luo King Chuan, Luo Hao, Luo King Chuan, dan Luo King Chuan King Chuan. King Chuan Cuan King Chuan. King Chuan. King Chuan. Luo King Chuan. Luo. Kepala Luo King Chuan King Chuan. Dimanapun pedang tak kasat mata itu menebas, udaranya seolah terpotong, dan garis hitam kecil muncul di angkasa. Si Feng mengangkat kepalanya dan merasakan pedang yang tak terlihat itu. Dia melanjutkan, aku menyelamatkan nyawamu, tapi kamu berani bersikap sombong di depan Ben Sao. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan ingat. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menjentikan jarinya ke arah pedang tak kasat mata yang menebas dari atas. Tiba-tiba, terjadi ledakan lagi di kehampaan. Pedang tak kasat mata telah dihancurkan oleh jari Si Feng. Blurk, tidak jauh dari situ, Luo Hao, pemuda dari keluarga Luo, tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menghantam dadanya. Seluruh dadanya terasa seperti dipukul palu. Tubuhnya bergetar hebat saat dia mengeluarkan seteguk darah segar sekali lagi. Luo, sepupu Luo, ketika wanita muda dari keluarga Luo melihat Luo Hao memuntahkan darah lagi dan wajahnya menjadi sangat pucat, dia segera terbang ke arah Luo Hao dengan cemas. Seseorang secara diam-diam mempelajari keterampilan bela diri keluarga Luo kita dan melukai anggota keluarga kita. Mereka bahkan ingin menerobos masuk ke gunung kematian kita. Cepat panggil ayahmu. Ketika dia melihat wanita muda itu, Luo Hao, yang didukung olehnya, dengan cepat berbicara kepada wanita muda dari keluarga Luo. Mem, baiklah. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Hao, wanita muda itu tidak ragu-ragu. Dia segera mengeluarkan slip diok dari cincin penyimpanannya dan memecahkannya. Pada saat itu, suara muda terdengar lagi di gunung abadi. Siapa yang menyebabkan masalah di gunung kematian kita? Kemudian, sosok berjubah hitam terbang keluar dari gunung abadi. Ketika wanita muda itu melihat sosok itu dan mendengar kata-katanya, dia segera berseru, itu sepupu Luo Chen. Sepupu Luo Chen ada di sini. Saudara laki-laki, pendatang barunya adalah seorang pemuda yang satu atau dua tahun lebih tua dari Luo Hao. Dia tampak berusia sekitar 22 atau 23 tahun dan penampilannya mirip dengan Luo Hao. Orang ini adalah saudara kandung Luo Hao, Luo Chen. Dapat dikatakan bahwa dia adalah jenius nomor satu di antara generasi muda keluarga Luo. Alam sage bela diri Samsung. Ketika si Feng melihat pemuda dari keluarga Luo, dia segera mengenali keterampilan bela dirinya. Dia masih muda dan telah benar-benar mencapai Samsung Marsial sage realem. Bakat orang ini jauh lebih kuat daripada bakat pemuda keluarga Luo. Tampaknya Luo Chen jauh lebih tenang dibandingkan Luo Hao. Luo Chen berdiri dengan bangga di depan si Feng dan mengukurnya. Dia kemudian berkata, siapa kamu? Beraninya kamu menerobos ke gunung abadi kami dan melukai saudaraku. Saat Luo Chen selesai berbicara, suara marah Luo Hao terdengar di belakangnya. Saudaraku, orang ini tidak hanya melukaiku, dia juga diam-diam mempelajari keterampilan bela diri keluarga Luo kita, tinju pemusnahan. Anda tidak boleh melepaskannya. Patahkan anggota tubuhnya dan bawa dia kembali ke balai hukuman untuk diinterogasi pamannya. Oh, ketika Luo Chen mendengar kata-kata Luo Hao, dia memandang si Feng dan mengerutkan kening. Dia kemudian bertanya, kamu tahu keterampilan bela diri keluarga Luo kami, tinju penghancuran. Setelah Luo Chen mengatakan itu, tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan si Feng. Lalu, dia melayangkan pukulan ke arah si Feng. Dia menggunakan tinju pemusnahan keluarga Luo. Ketika Luo Chen melemparkan tinju penghancuran, dia menekan keterampilan bela dirinya ke alam kehormatan bela diri bintang 8. Ini karena si Feng telah menekan keterampilan bela dirinya ke alam kehormatan bela diri bintang 8 ketika dia bertarung dengan Luo Hao. Pada saat itu, di mata Luo Chen, si Feng adalah seniman bela diri realem bela diri bintang 8. Apakah kamu menguji Ben Shao? Melihat pukulan Luo Chen, si Feng berkata, pukulan ini jauh lebih indah daripada pukulan kakakmu. Ia memiliki kekuatan pemusnahan. Namun, itu belum mencapai kekuatan pemusnahan yang sebenarnya. Ia telah mencapai kekuatan pemusnahan, tetapi belum mencapai kekuatan pemusnahan yang sebenarnya. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata si Feng, dia terkejut. Belum lama ini, ketika dia melemparkan tinju pemusnahan, seseorang mengatakan hal ini. Orang yang mengatakan ini adalah kepala keluarga Luo saat ini, Luo King Chuan. Sekarang, dia benar-benar telah mendengar ini dari seorang seniman bela diri muda dari alam terhormat bela diri bintang 8. 664 Pemuda dari keluarga Luo, Luo Chen, terkejut ketika orang luar menunjukkan kekurangan dari tinju pemusnahan keluarga Luo miliknya. Itu sama seperti yang ditunjukkan oleh kepala keluarga Luo, Luo King Chuan. Lalu, Luo Chen menjadi lebih terkejut. Pihak lain juga menggunakan tinju pemusnahan keluarga Luo padanya. Jika itu hanya tinju pemusnahan keluarga Luo, Luo Chen tahu dari adiknya, Luo Hao, bahwa orang ini juga mengetahui teknik ini. Yang mengejutkan Luo Chen adalah tinju pemusnahan yang digunakan orang ini memiliki kekuatan pemusnahan. Ukulan itu mengandung kekuatan sebenarnya dari tinju pemusnahan keluarga Luo. Ukulannya hanyalah tinju pemusnahan keluarga Luo yang sempurna. Dengan, ledakan, kedua tinju itu bertabrakan. Segera setelah itu, mata Luo Chen terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Di bawah tinju pemusnahan lawan yang ganas, tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Blerk, Luo Chen memuntahkan setegup darah segar. Saudara laki-laki. Sepupu Luo Chen. Luo Chen tidak hanya terkejut, tetapi bahkan pemuda, Luo Hao, dan wanita muda dari keluarga Luo pun terkejut. Siapakah Luo Chen? Dia adalah orang jenius nomor satu di generasi keluarga Luo ini. Bahkan dia terlempar oleh kekuatan pihak lain ketika dia bertabrakan dengan pihak lain. Selanjutnya, pihak lain menggunakan tinju pemusnahan keluarga Luo. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudaraku, dia. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana dia tahu tinju pemusnahan keluarga Luo kita? Dan bagaimana dia mengolahnya hingga tingkat seperti itu? Luo Chen, yang sedang terbang mundur, tiba-tiba berhenti. Kemudian, pandangan Luo Chen terfokus pada sosok putih di depannya lagi dan dia berkata, Siapa kamu? Apa hubungan keluarga Luo denganmu? Apa tujuanmu datang ke gunung abadi? Aku punya hubungan keluarga dengan Luo King Chuan dari keluarga Luo. Bahwa aku menemui Luo King Chuan sekarang, kata Si Feng kepada Luo Chen. Terkait dengan paman Luo, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Luo Chen terkejut pada awalnya. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bahkan lebih terkejut lagi. Dia berseru, Mungkinkah kamu adalah anak haram paman Luoku? Anak haram paman Luo? Di belakang Luo Chen, bahkan Luo Hao dan wanita muda dari keluarga Luo berseru kaget setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Itu pasti. Luo Chen berkata dengan tegas di dalam hatinya sambil memeriksa Si Feng dengan cermat lagi. Di keluarga Luo, hanya ada segelintir orang yang bisa mengolah tinju pemusnahan keluarga Luo sedemikian rupa, apalagi orang luar. Jika dia diam-diam mempelajari teknik bela diri keluarga Luo, mustahil baginya untuk mengolahnya sedemikian rupa. Fcek kamu, Bajingan. Si Feng mengutuk dalam hati. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke atas ke langit. Kemudian, suara suram bergema di langit, saya tidak menyangka ini. Segera setelah saya tiba di gunung abadi, saya melihat anak haram Luo kincuan. Sepertinya kaisar ini tidak datang ke gunung kematian dengan sia-sia. Setelah mendengar suara ini, ketiga junior klan Luo terkejut. Suara ini, 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 kaisar iblis Mo Yan. Jika gunung kematian berada dalam masa kritis, Mo Yan pasti memiliki motif tersembunyi untuk datang ke gunung kematian saat ini. Kaisar iblis Mo Yan, siapa dia? Si Feng menoleh ke Luo Chen dan bertanya ketika dia mendengar nama Mo Yan dari junior klan Luo. Ini, dia adalah musuh terbesar paman Luo, kata Luo Chen. Orang ini mengembangkan semacam teknik jahat dan sering melakukan perbuatan jahat. Dia pernah menggunakan teknik jahat untuk menyakiti orang-orang klan Luo. Saat itu, paman King Chuan bertengkar dengannya. Dia dikalahkan oleh paman King Chuan dan hampir dibunuh oleh paman King Chuan. Oleh karena itu, Mo Yan menaruh dendam terhadap paman King Chuan. Selama beberapa waktu, dia sering datang ke gunung abadi untuk memprovokasi paman King Chuan dan menyatakan perang. Namun, setiap kali dia datang, dia dikalahkan oleh paman King Chuan. Tapi sekarang, paman King Chuan, pada titik ini, Luo Chen tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera menutup mulutnya. Namun, Si Feng mendengar sesuatu dari kalimat terakhir Luo Chen dan bertanya, apa yang terjadi dengan Luo King Chuan? Tidak ada apa-apa, Luo Chen menjawab. Namun, dia sangat cemas saat ini. Sekarang kaisar iblis Mo Yan telah tiba, bagaimana seharusnya klan Luo menghadapinya? Sosok hitam perlahan turun dari awan hitam yang bergulung di kehampaan. Orang ini berpakaian hitam dan riasan tebal di wajahnya. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin dan dia terlihat sangat jahat. Pada saat ini, suara seram Mo Yan bergema di antara langit dan bumi lagi. Kaisar ini mendengar bahwa gunung kematian akhir-akhir ini sangat gelisah, jadi aku secara khusus bergegas ke sana untuk melihat apakah ada yang bisa kubantu. Di mana Luo King Chuan minta Luo King Chuan untuk keluar dan menemui kaisar ini. Mo Yan, beraninya kamu datang ke gunung abadi kami. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Pada saat ini, suara maras orang pria parubaya terdengar dan sesosok hitam terbang keluar dari gunung abadi. Ayah, ketika wanita muda dari keluarga Luo melihat sosok itu, dia buru-buru berteriak. Segera setelah itu, lebih banyak sosok terbang keluar dari gunung kematian. Orang-orang ini kebanyakan adalah pria parubaya dan jumlahnya lebih dari sepuluh. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Alam bela diri orang-orang ini semuanya ada di alam marsial sage. Ketika para ahli dari klan Luo tiba, mereka menatap Mo Yan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ketika Mo Yan melihat selusin orang dari klan Luo, dia berhenti turun dan berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia menunduk dan berkata, ada apa? Mengapa klan Luo hanya mengirimkan beberapa orang ketika kaisar ini datang? Apakah kamu ingin membunuh kaisar ini? Di mana Luo King Chuan? Mengapa Anda tidak meminta Luo King Chuan keluar dan menemui kaisar ini? Membunuhmu. Patriar kita tidak perlu mengungkapkannya secara pribadi. Saat ini, suara lama lainnya terdengar. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan kulit kemerahan mengenakan jubah putih perlahan keluar dari gunung abadi. Penatua kedua. Penatua kedua telah keluar dari pengasingan. Mendengar suara lelaki tua itu dan melihat sosok lelaki tua itu, orang-orang dari klan Luo dengan cepat berteriak. Aura tetua kedua, dia, dia telah memasuki alam kaisar bela diri. Itu hebat. Kemudian, orang lain dari klan Luo berteriak. Ini sungguh luar biasa. Pada saat hidup dan mati ini, tetua kedua akhirnya keluar dari pengasingan dan berhasil menerobos ke alam kaisar bela diri. Dia telah sangat membantu klan Luo. Ini sungguh luar biasa. Surga benar-benar membantu klan Luo. Orang tua ini, ketika si Feng melihat ke arah tetua kedua klan Luo, dia bergumam. Dia masih memiliki kesan terhadap lelaki tua ini. Dia telah melihatnya ketika dia datang ke gunung abadi. Saat itu, dia masih seorang pria parubaya. Bakat orang ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Saat itu, dia meminta si Feng untuk membimbingnya dalam seni bela diri dan si Feng telah memberinya beberapa petunjuk. 665 Tetua kedua klan Luo berjalan di udara dan berdiri di depan jagoan tertinggi klan Luo. Aura yang dia pancarkan adalah aura kaisar bela diri. Di udara, kaisar jahat Moyan menunduk. Ketika dia melihat tetua kedua klan Luo, wajah iblisnya sedikit berubah. Dia segera memperlihatkan senyuman jahat dan berkata, Anjing tua Luo Qingming, bahkan kamu telah mencapai alam kaisar bela diri. Benar-benar layak untuk dirayakan. Namun, apakah menurut anda anjing tua seperti anda dapat menghentikan kaisar ini? Cepat minta Luo Qingcuan keluar. Untuk berurusan denganmu, saya cukup. Patriar klan Luo tidak perlu keluar. Tetua kedua, Luo Qingming, berteriak. Segera setelah itu, dia melayangkan pukulan ke arah Moyan. Dia menggunakan teknik bela diri klan Luo, tinju penghancur klan Luo. Kekuatan kehancuran melonjak dan fluktuasi kehancuran menyebabkan udara bergetar saat ia bergegas menuju kaisar jahat di udara. Huh, anjing tua yang terlalu percaya diri. Anda meminta penghinaan. Melihat serangan Luo Qingming, Moyan mendengus dengan nada menghina. Tangan kanannya membentuk cakar dan kekuatan jahat beredar di tengah cakarnya. Segera setelah itu, cakar kanan Moyan tiba-tiba mencengkeram ke bawah. Ming langsung dihancurkan oleh cakar Moyan yang dipenuhi kekuatan jahat. Kemudian, Moyan mengubah cakarnya menjadi jari pedang dan mengarahkannya ke Luo Qingming. Pedang ki hitam yang dipenuhi dengan ki jahat ditembakkan dari jari pedang Moyan. Itu seperti meteor hitam yang jatuh ke arah Luo Qingming. Di bawah kekuatan kaisar bela diri dan pedang hitam jahat, wajah anggota klan Luo di bawah berubah drastis. Haha, kaisar jahat Moyan menatap anggota klan Luo di bawah. Ketika dia melihat semut-semut ini berjuang di bawah kekuasaannya, dia sekali lagi mengeluarkan tawa yang jahat dan menghina. Iblis jahat ini, mendesah. Tetua kedua, Luo Qingming, melihat serangan Moyan dan menghela nafas dalam hatinya. Dia baru saja mencapai alam kaisar bela diri dan tahu bahwa dia bukan tandingan Moyan. Namun, dia mengetahui situasi klan Luo saat ini dan dia tidak punya pilihan selain mengambil tanggung jawab ini. Jika dia mundur, siapa yang mampu melawan musuh kuat klan Luo? Klan Luo, pedang penghancur. Tangan kanan Luo Qingming juga mengembun menjadi jari pedang. Dia berteriak dan menunjuk ke atas. Pedang takasat mata muncul dari ujung jari Luo Qingming, dan menusuk ke atas. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu berguncang dan retakan spasial hitam muncul. Segera setelah itu, energi pedang hitam jahat Moyan bertabrakan dengan energi pedang Luo Qingming yang tak terlihat. Pada saat ini, Luo Qingming segera merasakan energi pedangnya yang hancur telah dihancurkan oleh energi pedang hitam yang jahat. Ini sudah berakhir. Apa yang harus dilakukan klan Luo Ku? Luo Qingming meratapi dalam hatinya. Setelah pedang hitam jahat Ki menghancurkan pedang Ki yang hancur, pedang itu terus menusuk ke arah tetua kedua Luo Qingming. Luo Qingming tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Anjing tua, kamu baru saja maju ke Kaisar Beladiri, dan kamu sudah berpikir bahwa kamu sangat sombong. Apakah kamu mencoba untuk pamer di depan Kaisar Beladiri ini? Sekarang, Kaisar ini ingin melihat bagaimana Anda masih bisa menjadi menakjubkan. Hai, hahaha. Di langit di atas, tawa jahat Kaisar Iblis Moyan terdengar sekali lagi. Lindungi tetua kedua, ayo aktifkan kekuatan pertahanan gunung abadi bersama-sama. Pada saat ini, seorang pria parubaya berteriak dari belakang Luo Qingming. Begitu orang ini berteriak, anggota klan Luo segera membentuk segel tangan. Segel tangan mereka terbang dan di atas kepala mereka, udara melonjak seperti ombak yang bergulung. Dalam sekejap mata, pusaran besar muncul di atas kepala mereka, di bawah tempat pedang hitam jahat itu menusuk ke bawah. Dalam sekejap mata, pedang hitam jahat itu tiba-tiba bertabrakan dengan pusaran besar. Ledakan. Suara ledakan bergema di dunia ini. Ledakannya meredah dan kemudian, puh, 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 puh. Suara orang muntah darah terus-menerus terdengar. Seniman bela diri klan Luo meminjam kekuatan pusaran yang dibentuk oleh pertahanan klan Luo. Meskipun mereka telah memblokir energi pedang hitam jahat Kaisar Iblis Moyan, pusaran besar itu juga dihancurkan oleh energi pedang hitam jahat. Seniman bela diri klan Luo semuanya menderita akibat serangan energi tersebut. Mereka semua terluka parah dan muntah darah. Yo, Kaisar Iblis Moyan sedikit terkejut saat melihat serangannya telah dipatahkan. Dia sekali lagi berkata dengan suara eksentrik, semut klan Luo sebenarnya berjuang untuk sementara waktu. Tampaknya berita yang saya terima benar. Luo kincuan masih belum keluar. Sepertinya dia memang mengalami beberapa kecelakaan. He he, ha ha ha, ha 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 ha. Saat dia berbicara, Moyan akhirnya tertawa eksentrik. Tawanya bergema seperti setan. Kemudian, ekspresi Moyan berubah dan ekspresi garang muncul di wajah jahatnya. Dia berteriak dingin pada anggota klan Luo di bawah. Aku, Moyan, telah sangat menderita di tangan bajingan Luo kincuan itu. Hari ini, aku akan membasu gunung abadi dengan darah. Saya akan menggunakan darah klan Luo Anda untuk menghapus penghinaan yang saya derita. Dengan telapak tangan ini, aku akan menghancurkan kalian semua semut terlebih dahulu. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi pada Luo kincuan. Sifeng melihat semua yang terjadi di depannya dan bergumam pelan. Sepertinya Ben Sao harus mengambil tindakan untuk menghadapi semut itu. Lalu kita bisa bertanya pada Luo kincu apa yang terjadi pada Luo kincuan. Saat Sifeng berbicara, dia segera menggerakkan pikirannya. Sinar cahaya merah darah terus bersinar di bawah tubuh Sifeng. Mengaum, 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 mengaum. Raungan yang terdengar seperti auman binatang buas bergema di seluruh area. Itu, apa itu? Di klan Luo, gadis dari klan Luo tiba-tiba melihat makhluk yang bukan manusia atau hantu muncul di bawah. Dia dengan cepat melebarkan matanya dan berteriak kaget. Kemudian, Luo Hao, yang berada di samping gadis itu, juga dengan cepat berseru, mayat yin. Saya telah melihatnya di buku-buku kuno. Ini adalah mayat yin. Luo Hao menunjuk Sifeng dan berkata dengan getir, sepertinya mereka adalah mayat yin yang dilepaskan oleh orang itu. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia kaki tangan Mo Yan? Apakah dia datang ke gunung kematian kita untuk membantu Mo Yan menyerang gunung kematian kita? Berengsek. Pada saat ini, semua mata mulai terfokus pada Sifeng. Di langit, tangan kanan kaisar iblis Mo Yan mengepal. Energi jahat misterius melonjak menuju telapak tangan Mo Yan dari segala arah. Ketika Mo Yan menyadari keributan di bawah, ekspresinya sedikit berubah saat dia berteriak ketakutan. Mayat yin. Mengapa ada begitu banyak mayat yin di gunung abadi? Kaisar kematian. Mungkinkah Luo Qingcuan memanggil kakak seniornya, Kaisar kematian Ling Yefeng? Saat memikirkan Ling Yefeng, wajah Mo Yan segera berubah dan dia tidak bisa menahan ekspresi ngeri. Luo Qingcuan mudah tersinggung, tetapi jika kaisar kematian Ling Yefeng benar-benar datang, 10 Mo Yan pun tidak akan cukup untuk membunuhnya. 666. Gunung Abadi, Tarian Mayat Yin. Ketika kaisar jahat Mo Yan melihat Tarian Mayat Yin di bawah, dia teringat identitas Luo Qingcuan dan teringat orang terkenal di benua Tianheng. Dia sangat takut sampai isi perutnya akan meledak. Dia punya keinginan kuat untuk mundur. Dia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Tetapi pada saat ini, ketika kaisar jahat terbang, dia tiba-tiba merasakan ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi jalannya. Ketika dia membanting telapak tangannya ke arah kekuatan tak kasat mata, ruang tak kasat mata berfluktuasi, dan kikematian hitam keluar seperti asap hitam dari tempat pukulannya. Kikematian, kikematian, itu benar-benar kaisar kematian. Ketika Mo Yan melihat kikematian hitam di udara, rasa takut memenuhi seluruh tubuhnya. Kikematian hitam berarti kaisar kematian telah tiba. Terlebih lagi, kaisar kematian telah menggunakan kekuatannya untuk menutup ruang ini. Tidak, tidak, berlari, saya harus kehabisan. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Mo Yan dipenuhi rasa takut. Sosok menakutkan itu muncul di benaknya. Dia buru-buru meninju udara lagi dan lagi, berharap bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Ledakan, 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 ledakan. Semburan ledakan terdengar seperti guntur, terus-menerus meledak di kehampaan. Namun, setiap kali Mo Yan meninju, ruangnya berfluktuasi dan kikematian hitam keluar. Namun, tidak peduli bagaimana Mo Yan meninju, dia tidak bisa menghancurkan ruang tak terlihat yang menghalangi jalannya. Orang jahat ini, apa yang dia lakukan? Di bawah, ketika para penggarap klan Luo mendengar keributan di atas, mereka mengalihkan pandangan mereka dari mayat Yin yang menari dan melihat ke atas. Gadis dari keluarga Luo melihat Mo Yan meninju kekosongan dan wajahnya penuh kejutan. Tetua kedua dari keluarga Luo, Luo Qingming, melihat kelompok mayat Yin dan merasakan perubahan di langit dan bumi. Kemudian, dia melihat ke langit tempat Mo Yan menyerang kehampaan, menyebabkan ruang berfluktuasi dan memancarkan aura kematian hitam. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak kaget. Formasi 10.000 Mayat Formasi 10.000 Mayat Kaisar Kematian telah dibentuk di langit dan bumi tempat kita berada. Benar sekali, saya cukup beruntung bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu formasi 10.000 Mayat. Apa? Ketika mereka mendengar kata-kata Luo Qingming, anggota keluarga Luo terkejut. Sebagai anggota keluarga Luo, kepala keluarga mereka, kakak tertua Luo Qingcuan, Ling Yefeng, dikenal di seluruh benua Tianheng. Teknik Pamungkas Kaisar Maut adalah arah 10.000 Mayat. Segera setelah itu, orang-orang klan Luo mengalihkan pandangan mereka dan menatap pemuda berkulit putih yang tidak jauh dari mereka. Pada saat ini, sudah ada mayat yin yang terbang di sekelilingnya. Dialah yang melepaskan mayat yin itu. Itu berarti dialah yang meletakkan susunan 10.000 Mayat. Pemuda jenius keluarga Luo, Luo Qing, berseru kaget. Dia tidak hanya mengetahui teknik Pamungkas keluarga Luo, tinju pemusnahan, namun dia juga mengetahui arah mayat segudang milik Kaisar Kematian. Siapa sebenarnya dia? Penatua kedua Luo Mingming bertanya kepada ahli bela diri keluarga Luo sambil menatap pemuda itu. Para prajurit muda keluarga Luo menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak tahu. Saat ini, Luo Chen berkata kepada Luo Qingming, tetua kedua, dia berkata bahwa dia punya hubungan keluarga dengan Paman Qingcuan dan berada di sini untuk mencari Paman Qingcuan. Ketika kami pertama kali bertarung dengannya, dia tidak hanya mengetahui tinju pemusnahan keluarga Luo, tetapi budidaya tinju pemusnahannya berada di atas milikku. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Apa? Dia tahu tinju pemusnahan keluarga Luo. Luo Qingming dan ahli bela diri keluarga Luo lainnya berseru kaget ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen. Orang ini mempunyai niat buruk terhadap Gunung Abadi. Dia pasti diam-diam mempelajari tinju pemusnahan keluarga Luo. Dia tidak hanya diam-diam mempelajari tinju pemusnahan keluarga Luo, tapi dia juga diam-diam mempelajari teknik Pamungkas Kaisar Kematian, arah 10.000 mayat. Orang seperti ini terlalu hina. Pemuda keluarga Luo, Luo Hao, telah diberi pelajaran oleh Xi Feng sebelumnya, jadi dia masih menyimpan dendam di hatinya. Luo Hao, jangan bicara omong kosong. Luo Chen buru-buru meneriakinya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Luo Hao. Luo Chen sangat jelas bahwa adik laki-lakinya berpikiran sempit. Bagaimana orang itu bisa diam-diam mempelajari tinju pemusnahan saat dia menggunakannya? Tapi, kakak Luo Hao masih ingin berdebat ketika dia mendengar teriakan Luo Chen, tapi dia dengan cepat disela oleh Luo Chen. Jangan bicara lagi kalau-kalau kamu melakukan kesalahan besar. Dua sinar cahaya dingin yang tak terlihat keluar dari mata Luo Chen saat dia berbicara. Luo Hao buru-buru menutup mulutnya saat dia merasakan dinginnya Luo Chen. Namun, tatapannya dipenuhi kebencian ketika dia melihat sosok putih itu lagi. Baiklah, sampah. Jangan buang energi Anda. Hari ini, kamu pasti akan mati. Tepat pada saat ini, suara muda dan santai terdengar di antara mayat yin yang terbang. Kemudian, suara itu bergema di seluruh area. Suara muda, kedengarannya tidak seperti kaisar kematian. Di langit, Mo Yan, yang masih menyerang dengan ganas, berhenti dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Dia melihat sosok muda berkulit putih di antara kerumunan yin kors. Apakah kamu yang berbicara? Mo Yan menatap sosok putih itu dengan ekspresi bingung saat dia bertanya. Namun, tatapan Mo Yan mengamati area tersebut, mencari sosok menakutkan di benaknya. Itu Ben Sao, jawab Si Feng. Anda, mungkinkah itu kamu? Apakah kamu yang mengatur arai seribu mayat ini? Mo Yan bertanya lagi. Ya, itu Ben Sao. Si Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Itu kamu, itu kamu. Mo Yan bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar jawaban Si Feng. Kemudian, tubuh Mo Yan terasa ringan dan wajah jahatnya muncul kembali. Dia tertawa keras. Haha, kupikir itu adalah kaisar kematian sendiri. Aku tidak menyangka dia akan menjadi anak kecil sepertimu. Kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Mo Yan tiba-tiba merasa seperti baru saja menemukan hidupnya lagi. Jika aku tidak salah, kamu adalah murid kaisar kematian, kan? Kamu tidak perlu tahu siapa Ben Sao. Bagaimanapun, kamu akan mati hari ini. Si Feng berkata dengan dingin. Oh, Mo Yan menjawab dengan, oh, setelah mendengar kata-kata Si Feng. Senyuman lucu muncul di wajah jahatnya. Jika itu benar-benar kaisar kematian sendiri, aku akan meledakan ladang ramuanku dan bunuh diri sekarang. Anda hanyalah seorang petapa bela diri bintang delapan. Saya ingin melihat apakah arai seribu mayat Anda dapat menjebak dan membunuh saya. Saat Mo Yan berbicara, aura jahat beredar di telapak tangannya. Kemudian, dia membanting telapak tangannya ke bawah dan berteriak, ular surgawi jahat. Tiba-tiba, seekor ular hitam muncul di ruang kosong di bawah Mo Yan. Seolah-olah ular hitam keluar dari ruang kosong. Lalu, ribuan ular hitam terbang turun seperti badai. Setiap ular hitam mengandung kekuatan kaisar bela diri yang kuat. 667. Keterampilan bela diri jahat kaisar jahat Mo Yan dan ular surgawi jahat membuat seniman bela diri keluarga Luo gemetar tak terkendali. Jika ribuan ular hitam menelan mereka, mereka pasti akan menjadi abu. Iblis terkutuk ini sebenarnya sangat kuat. Bahkan penatua kedua, Luo Qingming, yang baru saja memasuki alam kaisar bela diri, berseru kaget ketika dia melihat ular surgawi jahat. Anggota keluarga Luo bersiap untuk meminjam kekuatan pembatasan gunung abadi untuk memblokir serangan kaisar jahat Mo Yan. Pada saat itu, hanya Sifeng, yang berdiri dengan bangga di antara mayat Yin, yang tetap tenang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ribuan ular hitam yang turun. Dia berkata dengan tenang, beraninya belalang sepertimu melompat-lompat di depan Bensao. Mati demi Bensao. Pada saat yang sama, Sifeng membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya dan membantingnya ke atas. Dia berteriak, hancurkan. Sebelum Sifeng bisa menyelesaikan kata-katanya, ular hitam padat yang turun dari langit langsung hancur dan berubah menjadi gumpalan asap hitam jahat. Setelah itu, hati Sifeng tergerak. Mengaum. Raungan marah terdengar dari dalam gerombolan Yin Kors. Segera, sosok hitam pekat terbang dengan sendirinya dari dalam gerombolan Yin Kors yang padat. Sosok ini adalah Yin Kors tingkat kaisar, Disa. Pada saat itu, Disa sedang terbang menuju kaisar jahat Mo Yan. Dia mengangkat kepalanya dan senyuman ganas muncul di wajahnya. Di tangan kanannya, dia memegang sabit besar yang memancarkan aura kematian hitam pekat. Sabit di tangan Disa dibentuk oleh Sifeng menggunakan energi kematian arai seribu mayat. Itu dibentuk berdasarkan sabit dewa kematian. Sabit hitam di tangan Disa bergetar sedikit dan memancarkan energi kematian yang kuat. Mayat kaisar. Ketika kaisar jahat Mo Yan melihat Disa terbang ke arahnya, dia terkejut. Namun, dia tidak mengambil hati. Saat pandangannya tertuju pada sabit hitam di tangan Disa dan dia merasakan kekuatan kematian di sabit hitam itu, ekspresinya berubah drastis. Energi ini. Matilah, belalang. Disa dengan cepat tiba di depan Mo Yan. Disa meniru cara Sifeng memanggil Mo Yan dan memanggilnya belalang. Pada saat itu, dia secara alami bisa merasakan kekuatan sabit hitam di tangannya. Setelah itu, Disa mengangkat sabit hitam di tangannya dan menebaskannya ke Mo Yan. Di bawah sabit hitam, Mo Yan langsung merasakan dirinya diselimuti oleh kekuatan yang kuat. Dia ingin melawan dan melarikan diri, tetapi di bawah kekuatan itu, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak dapat mengerahkan sedikitpun kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap mata, sabit hitam itu menembus tubuh Mo Yan dari atas ke bawah. Wajah Mo Yan masih dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Setelah itu, retakan tipis muncul di wajahnya yang ketakutan. Kaisar bela diri bintang satu puncak, Kaisar Iblis Mo Yan, telah jatuh. Energi ini memang lumayan, kata Disa sambil melihat sabit hitam di tangannya yang memancarkan ki kematian hitam. Di bawah, ekspresi Sifeng tetap acuh-ta'acuh saat dia melihat belalang terbelah menjadi dua bagian. Arai 10.000 mayat ini dibuat oleh 2.600 mayat yin. Terlebih lagi, mereka pada dasarnya adalah mayat yin tingkat Kaisar tahap kelima. Alam Kaisar Iblis bahkan berada di tingkat Kaisar bintang satu tahap ke sembilan. Ketika Sifeng mengaktifkan formasi seribu mayat yang dibentuk oleh kam mayat yin, kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar bela diri bintang dua. Tidak mengherankan jika dia telah membunuh Moyan, yang merupakan Kaisar bela diri bintang satu puncak. Dalam sekejap, Sifeng melahap energi kematian dan energi jiwa Moyan. Darah yang jatuh dari langit juga mengalir ke arahnya. Segera, itu dimakan oleh Sifeng. Kemudian, Sifeng meraih dua bagian mayat Moyan yang jatuh. Kekuatan melahap api suci mulai melahap darahnya. Dua mayat Moyan dengan cepat layu di tangan Sifeng dan menjadi dua mayat yang kering dan layu. Kemudian, dia dilempar ke tanah oleh Sifeng seperti sampah. Namun, energi yang dibutuhkan Sifeng untuk meningkatkan dantiannya semakin meningkat. Setelah melahap energi kematian dan darah Moyan, dia masih belum melakukan peningkatan. Dia masih seorang sage bela diri bintang delapan. Moyan dibunuh olehnya. Di antara seniman bela diri keluarga Luo, wanita muda dari keluarga Luo sadar dan berseru. Dia, dia membunuh Moyan, pemuda dari keluarga Luo, Luo Hao, tidak percaya dan terkejut. Dia mengira Moyan bukanlah siapa-siapa yang diam-diam mempelajari keterampilan sempurna keluarga Luo. Moyan telah menyinggung perasaannya dan cepat atau lambat dia akan menyesalinya. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa orang ini sebenarnya sangat kuat. Sangat menakutkan. Luo Hao ingat bahwa dia telah menyerang Moyan dua kali. Memikirkan hal ini, Luo Hao masih memiliki rasa takut yang masih ada. Jika Moyan menggunakan kekuatan aslinya, apakah Luo Hao masih hidup? Bahkan Moyan telah dibunuh oleh Moyan dan jenazahnya telah dibuang seperti sampah, apalagi Luo Hao. Dia sangat menakutkan. Ini sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan Luo Chen, transmigran hari pertama keluarga Luo, terkejut. Luo Chen berusia 22 tahun dan dia telah menjadi Samsung Marsial Sage. Dia dikenal sebagai orang jenius nomor satu di antara generasi muda keluarga Luo. Moyan baru berusia 16 atau 17 tahun dan dia memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Jahat Bintang 1. Bakat Luo Chen tidak bisa dibandingkan dengan bakat Moyan. Moyan adalah seorang jenius legendaris yang tiada taranya. Pada saat ini, penatua kedua, Luo Qingming, keluar dari kelompok anggota keluarga Luo dan berhenti di depan Xifeng. Dia menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada Xifeng dengan sopan. Terima kasih telah menyingkirkan masalah besar bagi keluarga Luo. Bolehkah saya menanyakan nama Anda dan mengapa Anda datang ke Gunung Abadi? Jika saya tidak salah, Anda pasti berasal dari sekte yang sama dengan tuan keluarga Luo, bukan? Xifeng tidak menjawab pertanyaan Luo Qingming secara langsung. Sebaliknya, ia menatap lelaki tua itu dan berkata, Aku tidak pernah membayangkan bahwa dengan bakatmu di Jalan Beladiri, kamu akan mampu mencapai alam Maharaja Beladiri. Sepertinya kamu telah bekerja keras di Jalan Beladiri selama beberapa waktu terakhir ini. Bertahun-tahun, Anda mendengar kata-kata Xifeng, Luo Qingming terkejut. Lalu, dia mengukur Xifeng. Dia tidak memiliki kesan apapun terhadap orang ini, tetapi dia berbicara seolah-olah dia mengenalnya. Namun, Luo Qingming merasa nada suara orang ini sangat familiar. 668 Pikiran penatua kedua Luo Qingming secara bertahap mengingat sosok iblis itu. Nada suara pemuda ini pada dasarnya sama dengan nada suara orang itu. Namun bagaimana hal ini bisa terjadi? Luo Qingming menggelengkan kepalanya, dan wajah lamanya perlahan-lahan kembali tenang. Kemudian, dia bertanya dengan lembut kepada pemuda di depannya, Teman kecil, Apakah kamu pernah melihatku sebelumnya? Luo Qingming merasa bahwa pemuda ini tidak diragukan lagi adalah murid Tuhan. Mungkin dia benar-benar pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin dia lupa karena dia sudah tua. Si Feng masih tidak menjawab Luo Qingming. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Jalan bela diri yang ingin Anda lalui adalah menggunakan kekuatan untuk menghancurkan yang kuat. Hanya dengan meningkatkan kekuatan yang kuat Anda dapat mencapai kekuatan kehancuran dan kehancuran. Oleh karena itu, jalur bela diri yang Anda latih di masa depan adalah mengembangkan kekuatan terlebih dahulu. Suara si Feng tiba-tiba terdengar seperti suara iblis di benak Luo Qingming. Setelah mendengar kata-kata si Feng, tubuh Luo Qingming tiba-tiba bergetar. Wajah lamanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Kalimat ini, kalimat ini, itu persis sama dengan apa yang Tuhan katakan ketika dia membimbingnya di jalur seni bela diri. Itu juga karena beberapa kata bimbingan yang telah dia kembangkan sesuai dengan arah pencapaiannya hari ini menjadi kaisar bela diri. Wajah tua Luo Qingming dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa terima kasih saat dia melihat si Feng. Dia berkata, Tuhan, itu kamu. Itu benar-benar kamu, Anda. Saat Luo Qingming hendak melanjutkan berbicara, si Feng buru-buru mengangkat tangannya untuk memotongnya. Dia berkata, Baiklah, itu sudah cukup. Anda tahu identitas saya, itu sudah cukup. Bawa aku menemui Luo Qingcuan. Tuhan, aku akan memberitahumu tentang masalah kepala keluarga di jalan. Silakan ikut aku dulu. Luo Qingming berkata dengan hormat kepada si Feng. Oke, si Feng mengangguk. Ketika keluarga Luo melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kecurigaan. Kemudian, mereka melihat tetua kedua membawa pemuda itu ke gunung kematian. Seniman bela diri keluarga Luo dibiarkan menebak-nebak identitas pemuda itu. Mungkinkah, Mungkinkah dia kaisar kematian, Ling Ye Feng. Kaisar kematian sebenarnya terlihat sangat mudah. Dia pasti punya cara untuk menjaga penampilan awet mudanya. Mempertimbangkan sikap tetua kedua terhadap orang ini, seorang seniman bela diri keluarga Luo berseru. Tidak, seseorang dari keluarga Luo menyela, Kaisar kematian pernah datang ke gunung kematian sebelumnya, saya cukup beruntung bisa bertemu dengannya sekali. Itu bukan dia. Tapi siapa dia? Mengetahui formasi 10 ribu mayat, dia pasti berasal dari garis keturunan Jeyu, sama seperti kepala klan. Mungkinkah dia kaisar agung Xiaoyao, Mos Xiaoyao? Melihat tetua kedua yang memasuki gunung abadi dan sosok putih, anggota keluarga Luo menebak tanpa henti dan berdiskusi dengan penuh semangat. Orang ini, bahkan tetua kedua sangat menghormatinya. Jika, jika dia ingat bahwa saya bersikap kasar padanya sebelumnya dan memberi tahu penatua kedua tentang masalah ini. Pemuda keluarga Luo, Luo Hao, merasa sangat tidak nyaman. Di hutan gunung abadi yang suram dan tak bernyawa, Luo Qingming terbang di depan, memimpin jalan menuju Xi Feng. Pada saat ini, Xi Feng membuka mulutnya dan berkata kepada Luo Qingming, yang berada di depannya, baiklah, berhenti. Setelah mendengar kata-kata Xi Feng, Luo Qingming, yang terbang di depannya, tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia berbalik dan berkata dengan penuh semangat, Kaisar Agung, saya tidak menyangka itu benar-benar Anda. Rumornya kamu sudah jatuh, tapi aku tidak menyangka kamu akan terlahir kembali dalam bentuk lain. Ini sungguh luar biasa. Luo Qingming selalu mengingat kebaikan bimbingan Kaisar Agung di masa lalu. Prestasi Luo Qingming hari ini semua berkat bimbingan Kaisar Agung sehingga saya tidak mengambil jalan yang salah. Mohon terima busur Luo Qingming. Saat Luo Qingming berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada Xi Feng. Baiklah, tidak perlu bersikap sopan. Saat itu, aku hanya memberimu beberapa petunjuk demi King Chuan. Xi Feng melambaikan tangannya pada Luo Qingming di depannya dan berkata, Katakan padaku, bagaimana kabar King Chuan sekarang? Bagaimana situasi makhluk jahat yang ditindas oleh gunung kematianmu? Setelah mendengar kata-kata Xi Feng, Luo Qingming menghela nafas panjang dan berkata, Ai. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kepala keluarga sekarang. Kemudian, Luo Qingming memberitahu Xi Feng, Saya baru saja keluar dari pengasingan. Saya mendengar tentang apa yang terjadi beberapa waktu lalu dari junior saya. Setengah tahun yang lalu, tempat rahasia di mana iblis jahat kuno disegel di gunung kematian kita tiba-tiba mengalami fluktuasi yang kuat. Kepala keluarga memimpin anggota keluarga Luo kami untuk bergegas ke sana. Kemudian, anggota keluarga Luo kami merasakan bahwa segel tempat rahasia itu telah rusak setelah sekian lama. Segelnya ada di lembah dalam tanah rahasia kita. Kabut hitam melonjak sepanjang tahun. Anggota klan Luo kita tidak tahu apalagi yang ada di lembah dalam itu selain segel, karena tidak ada anggota klan Luo kita yang pernah pergi. Di sana. Pada awalnya, anggota keluarga Luo kami bergandengan tangan dan menggunakan teknik perbaikan rune yang diturunkan oleh nenek moyang kami untuk turun ke lembah yang dalam untuk memperbaiki segel. Namun, setelah beberapa bulan, segelnya tidak hanya diperbaiki, tetapi kerusakannya juga semakin parah. Oleh karena itu, tetua keluarga Luo kami, Luo Yuekun, memimpin 50 ahli keluarga Luo kami ke lembah yang dalam untuk menyelidikinya. Namun, setelah tetua agung dan 50 ahli keluarga Luo kami tumbang, rasanya seolah-olah mereka adalah batu yang dilemparkan ke dalam rawa. Tidak ada gerakan sama sekali. Setelah itu, kepala keluarga juga menunggu dan memimpin lebih dari 20 ahli keluarga Luo kami ke lembah yang dalam. Namun, hingga saat ini, belum ada kabar dari kepala keluarga, begitu pula dengan tetua agung. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka temui di lembah yang dalam itu. Kami mengirim pesan ke sana, tetapi kami tidak mendapat tanggapan sama sekali. Sekarang, segelnya sudah rusak parah. Jika ini terus berlanjut, iblis primordial kemungkinan besar akan segera membuka segelnya. Pada saat itu, benua Tianheng dan klan manusia kita akan menghadapi bencana besar. Setelah mendengar kata-kata Luo Qingming, Si Feng mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya lagi, seberapa jauh tempat rahasia itu dari sini. Dengan kecepatan terbang kita sekarang, kita akan tiba sekitar 30 menit. Luo Qingming menjawab dengan jujur. Ayo pergi. Si Feng berteriak kepada Luo Qingming dengan suara rendah. Luo Qingming tidak ragu-ragu lagi. Dia segera berbalik dan membawa Si Feng ke tempat rahasia di mana iblis jahat kuno di segel. Tuan ini telah kembali. Tuan ini kembali. Dengan dia di sini, gunung abadi akan baik-baik saja. Luo Qingming berkata pada dirinya sendiri sambil membawa Si Feng pergi. Tuan ini adalah eksistensi paling kuat di seluruh benua yang dijunjung orang-orang. Dia telah meninggalkan legenda di benua Tianheng. Itu, kita tidak bisa membiarkan dia keluar. Jika tidak, klan manusia akan menghadapi bencana besar. Menurut kata-kata Saint Flame, iblis jahat kuno yang disebutkan oleh Luo Qingming seharusnya adalah virus garis darah. Si Feng ingat bahwa satu tahun yang lalu, roh senjata pedang haus darah membawanya ke dunia berdarah kuno. Dia melihat pria bloodstripe virus berdiri dengan bangga di kehampaan, memegang pedang haus darah di tangannya. Adegan itu masih tergambar jelas di benaknya. 669 Di bawah pimpinan Luo Qingming, Si Feng melewati gunung raksasa dan memasuki sebuah gua. Kemudian, dia menerobos gua di sisi lain gunung raksasa dan tiba di sebuah tempat rahasia. Di sini, ribuan anggota keluarga Luo melayang di udara. Mereka membentuk segel dengan tangan mereka. Rune dikeluarkan dari segelnya dan jatuh ke dalam kabut hitam yang bergulir di bawah. Setelah Luo Qingming tiba, banyak orang menoleh ke arahnya dan dengan hormat berseru, tetua kedua. Penatua kedua Sekarang Patriar keluarga Luo, Luo Qingcuan, dan Penatua Agung keluarga Luo, Luo Yuekun, hilang. Penatua kedua, Luo Qingming, bertanggung jawab atas keluarga Luo untuk saat ini. Semua orang di keluarga Luo tahu bahwa setelah Penatua kedua keluar dari pengasingan, dia telah mencapai alam Kaisar Beladiri dan menjadi Kaisar Beladiri ketiga setelah Patriar Luo Qingcuan dan Penatua Agung Luo Yuekun. Ketika Luo Yuekun tiba bersama Xifeng, banyak orang memandang Xifeng dan menilai dia. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia dibawa ke sini oleh Penatua kedua. Tuanku, Patriar dan Tetua Agung dari keluarga Luo pergi ke dalam kabut hitam dan tidak ada kabar tentang mereka. Luo Qingming memanggil Xifeng, Tuanku, di depan orang lain. Dia menunjuk ke arah kabut hitam tebal yang bergulung di bawah dan berkata. Iya, setelah mendengar kata-kata Luo Qingming, Xifeng mempertahankan ekspresi serius. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan kabut hitam tebal yang bergulung. Ketika anggota keluarga Luo mendengar Penatua kedua memanggil pemuda itu dan melihat betapa hormatnya Penatua kedua kepadanya, mereka sedikit terkejut. Mereka tidak tahu siapa pemuda ini sehingga membuat Penatua kedua memperlakukannya dengan sangat hormat. Ketika kekuatan spiritual Xifeng bersentuhan dengan kabut hitam yang bergelombang dan tebal, pikirannya tiba-tiba bergetar. Beberapa saat yang lalu, kekuatan spiritualnya telah diserang oleh energi misterius dan kuno. Untungnya, dia dengan cepat menarik kekuatan spiritualnya. Kalau tidak, dia mungkin terluka parah. Ada sesuatu di dalam kabut hitam. Tampaknya ia pandai menyerang jiwa. Xifeng menunduk dan bergumam. Kerutan dikeningnya semakin dalam. Luo Qingming melihat Xifeng sepertinya sedang berpikir, jadi dia berdiri di samping dan tidak mengganggunya. Luo Qingcuan masih di bawah sana. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Sepertinya Ben Sao harus turun dan melihatnya sendiri. Xifeng bergumam lagi. Kemudian, dia melihat ke arah Luo Qingming dan berkata. Kabut hitam ini aneh. Saya harus turun dan memeriksanya sendiri. Tuan, jika Anda ingin turun, praktisi senibela diriku no clan Luo saya akan siap membantu Anda. Bahkan saya akan mendengarkan perintah Anda, kata Luo Qingming kepada Xifeng dengan hormat. Tidak dibutuhkan. Xifeng melambaikan tangannya. Kemudian, dia melihat orang-orang di keluarga Luo. Pada akhirnya, dia memandang Luo Qingming dan bertanya. Murid Qin Rufan, Sue Wuhan, memberitahuku bahwa dia akan datang ke gunung kematian. Apakah dia belum datang? Atau dia sudah turun ke bawah sana? Gunung Xuan milik keluarga Sue. Gunung, gunung Sue X gunung, Xifeng tidak melihatnya di sini. Pertama, dia pasti menemukan sesuatu di tengah perjalanan. Kedua, dia pasti mengikuti Luo Qingcuan ke sana. Murid Qin Rufan, Luo Qingming menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Xifeng dan berkata. Aku baru saja keluar dari pengasingan, jadi aku tidak yakin. Aku akan bertanya pada yang lain. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Luo berkata, Tetua kedua, murid Sue, murid guru Qin Rufan, pergi ke lembah bersama Patriark hari itu. Sekarang, dia seperti Patriark dan yang lainnya. Dia belum keluar lagi. Iya, Luo Qingming sedikit menganggup kepada anggota keluarga Luo. Orang itu juga jatuh, pikir Xifeng pada dirinya sendiri setelah mendengar anggota keluarga Luo. Tak lama setelah itu, Xifeng mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan lampu merah darah berkedip tanpa henti sekali lagi. Di bawah Xifeng, mayat Yin yang telah diserap ke dalam prasasti batu merah darah dilepaskan sekali lagi. Mengaum, 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 mengaum. Tiba-tiba, serangkaian omen seperti binatang bergema di antara langit dan bumi. Apa, apa ini? Kenapa monster ini tiba-tiba muncul? Apakah mereka monster yang lolos dari segel? Anggota keluarga Luo berseru ketika mereka melihat mayat Yin di bawah. Bagaimanapun, mayat Yin adalah makhluk aneh dan langka. Tidak mengherankan jika banyak anggota keluarga Luo belum pernah melihat mayat Yin sebelumnya. Mayat Yin. Ini adalah mayat Yin. Begitu banyak mayat Yin, mungkinkah kaisar kematian datang ke Gunung Abadi untuk membantu kita? Beberapa prajurit keluarga Luo yang mengenali mayat Yin mulai berseru. Kemudian, anggota keluarga Luo memikirkan kaisar kematian yang legendaris. Sekarang Gunung Abadi berada dalam masa kritis, tidak aneh jika kaisar kematian datang membantu. Bagaimanapun, kaisar kematian Ling Ye Feng adalah kakak laki-laki dari Patriark Luo King Chuan. Kemudian, prajurit keluarga Luo melihat sekeliling dan mulai mencari sosok legendaris itu. Baiklah, kamu tidak perlu membuat keributan. Lanjutkan apa yang kamu lakukan. Pada saat ini, suara perkasa dari tetua kedua, Luo King Ming, bergema di antara langit dan bumi. Setelah Luo King Ming menerobos ke alam kaisar bela diri, prestisenya di keluarga Luo meningkat. Ketika suara lama Luo King Ming terdengar, anggota keluarga Luo dengan cepat terdiam. Kemudian, Luo King Ming memandang Xi Feng lagi dan bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar akan turun sendirian? Masih ada mereka. Xi Feng menunjuk ke arah mayat Yin di bawah dan berkata. Kemudian, dia berkata, Bersama mereka di sini. Mereka lebih berguna daripada orang-orang di keluarga Luo. Luo King Ming merasa aneh saat mendengar kata-kata Xi Feng. Namun, dia masih menganggup pada Xi Feng dan menjawab, Itu. Itu benar. Bagi mereka yang tidak mengerti, kata-kata Xi Feng dimaksudkan untuk mempermalukan mereka. Dia mengatakan bahwa seluruh keluarga Luo lebih rendah daripada sekelompok mayat Yin. Namun, Luo King Ming mengetahui status bangsawan orang ini. Dia telah melihatnya mengatur arah seribu mayat dan membunuh kaisar jahat Moyan. Mayat Yin ini memang lebih berguna baginya daripada para pejuang keluarga Luo. Kemudian, Xi Feng tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Sambil berpikir, dia mengendalikan 2.600 mayat Yin di bawahnya dan perlahan turun ke dalam kabut hitam yang bergulir di bawah. Sosok Xi Feng juga mengikuti mayat Yin dan perlahan tenggelam. Pada saat ini, anggota keluarga Luo juga menyadari bahwa mayat Yin ini dikendalikan oleh pemuda yang mengikuti tetua kedua di sini. Mereka semua bertanya, Siapakah pemuda ini? Dia bisa mengendalikan mayat Yin? Mungkinkah dia murid kaisar kematian? Ini sangat mungkin. Kepala keluarga Luo kami adalah adik muda kaisar kematian. Murid kaisar kematian datang untuk membantu keluarga Luo. 670 Selain Luo Qingming, di bawah tatapan tidak setuju dari anggota keluarga Chu, 2.600 mayat Yin perlahan tenggelam ke dalam kabut hitam di bawah. Saat mayat Yin memasuki kabut hitam, Xi Feng merasakan sesuatu melalui kerumunan mayat Yin. Seketika, tubuhnya bergerak tiba-tiba, dan tubuhnya jatuh dengan cepat ke dalam kabut hitam yang mengepul. Dalam kabut hitam yang mengepul, mayat Yin yang padat untuk sementara menghentikan keturunannya. Tubuh Xi Feng yang jatuh berhenti di samping Disa. Matanya tertuju pada tangan kanan Disa. Saat ini, tangan Disa sedang memegang makhluk menjijikan seukuran telapak tangan, kira-kira berbentuk ikan. Warnanya hitam pekat, dan seluruh tubuhnya tertutup mata. Pekikan-pekikan-pekikan, mata makhluk menjijikan itu terbuka lebar, seolah sedang melotot dengan marah. Kemudian, tiba-tiba ia membuka satu-satunya mulut di bagian atas kepalanya. Bentuknya sekecil kepalan tangan, memperlihatkan dua baris gigi yang setajam pecahan kaca. Itu tampak ganas dan ganas. Ia terus meronta di tangan Disa, berusaha melepaskan diri dari tangan Disa. Itu mengeluarkan serangkaian jeritan yang menusuk telinga dan tidak menyenangkan. Ini, cacing pemakan jiwa. Xi Feng menebak sambil mengingat catatan di sebuah buku kuno. Cacing pemakan jiwa adalah makhluk misterius dari zaman kuno. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dan matanya dipenuhi mata. Ia berspesialisasi dalam melahap jiwa makhluk hidup. Ia lahir dengan teknik serangan jiwa yang misterius. Itu pasti binatang ini. Sebelumnya, ketika kekuatan jiwa Bensao memasuki kabut hitam untuk menyelidiki, dia diserang oleh binatang buas ini. Xi Feng berkata sambil mengukur cacing pemakan jiwa. Kemudian, pikiran Xi Feng bergerak. Dia memisahkan sebagian kecil kekuatan jiwanya dan melemparkannya ke cacing pemakan jiwa di tangan Disa. Pada saat ini, Xi Feng tiba-tiba merasakan riak jiwa misterius dilepaskan dari mata cacing pemakan jiwa. Ia menyerang untayan kekuatan jiwanya, seolah ingin menggigitnya. Ini memang binatang buas ini. Xi Feng berkata sambil menarik kembali untayan kekuatan jiwanya. Setelah itu, Xi Feng berkata kepada Disa, hancurkan binatang ini sampai mati. Saat Xi Feng menyelesaikan kalimatnya, Disa mengerahkan kekuatannya. Bang! Bak pemakan jiwa dihancurkan oleh Disa. Cairan kental berwarna hijau memercik. Pada saat ini, Xi Feng mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menangkap jiwa serangga pemakan jiwa. Menurut catatan kuno, makhluk jenis ini berspesialisasi dalam melahap jiwa makhluk hidup, tetapi juga merupakan obat kuat untuk jiwa makhluk hidup. Melahap jiwanya bisa menyehatkan jiwa. Setelah Xi Feng melahap jiwa serangga pemakan jiwa, dia merasa seolah-olah segumpal mata air roh telah ditaburkan di jiwanya. Perasaan jernih dan nyaman memenuhi seluruh tubuhnya. Kekuatan jiwanya, yang sulit ditingkatkan, langsung disublimasikan. Memang tidak buruk, seharusnya masih ada makhluk seperti itu di kabut hitam ini. Merasakan perubahan dalam jiwanya, Xi Feng menganggup puas. Dan pemikiran lain, kerumunan yin kors yang pada tiba-tiba terbang. Xi Feng seperti seorang nelayan, menebarkan jaring besar untuk menangkap serangga pemakan jiwa. Serangga pemakan jiwa memiliki teknik jiwa misterius yang dapat menyerang jiwa makhluk hidup. Selain itu, mereka tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Bagi mayat yin ini, mereka tidak memiliki jiwa dan merupakan musuh dari serangga pemakan jiwa. Teknik jiwa misterius dari serangga pemakan jiwa tidak membahayakan mereka sama sekali. Xi Feng memerintahkan sebagian besar mayat yin untuk menangkap serangga pemakan jiwa. Dia juga memerintahkan sekelompok kecil yin kors untuk terus menjelajahi kedalaman kabut hitam. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia perlahan tenggelam. Dengan kilatan cahaya merah darah, baju besi berwarna merah darah muncul di tubuhnya. Tidak ada yang tahu seberapa dalam kabut hitam yang tidak diketahui ini meluas dan apa yang ada di bawahnya. Xi Feng tidak berani lengah. Bagaimanapun, Luo King Chuan, tetua pertama keluarga Luo, dan puluhan ahli keluarga Luo telah menghilang sepenuhnya setelah memasuki kabut hitam ini. Ketika dia memimpin mayat yin masuk, mereka telah bertemu dengan serangga pemakan jiwa dari zaman kuno. Siapa yang tahu jika mereka akan bertemu makhluk purba kuat lainnya nanti. Tidak lama kemudian, enam mayat yin terbang menuju Xi Feng di bawah pimpinan disa. Setiap mayat yin memegang makhluk purba misterius, serangga pemakan jiwa. Segera, Xi Feng mengaktifkan kekuatan jiwanya lagi dan melahap jiwa tujuh serangga pemakan jiwa. Perasaan jelas dan nyaman sekali lagi memenuhi tubuh Xi Feng. Kekuatan jiwa Xi Feng sekali lagi diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, Xi Feng sudah merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat sein bintang dua. Setelah akumulasi melahap jiwa para prajurit yang dia bunuh dan jiwa dari delapan serangga pemakan jiwa tadi, kekuatan jiwanya berada di ambang terobosan. Disa, turun dan jelajahi. Enam mayat yin yang tersisa, terus tangkap serangga pemakan jiwa. Sambil berpikir, Xi Feng memberi perintah kepada mayat yin di sampingnya. Di dunia kabut hitam di bawah, dia merasa lebih aman bagi Disa untuk memimpin. Namun, dia tetap tidak mau berhenti menangkap serangga pemakan jiwa. Di bawah perintah Xi Feng, enam mayat yin raja tingkat lima terbang ke enam arah berbeda. Disa datang ke bawah Xi Feng dan perlahan turun. Yayi, pada saat ini, pekikan aneh dan memekakkan telinga terdengar dari bawah. Setelah mendengar jeritan aneh itu, tubuh Xi Feng dan Disa bergerak cepat dan mengejar jeritan itu, turun dengan cepat. Tidak lama kemudian, Xi Feng melihat makhluk yang seluruhnya berwarna putih tetapi sebesar gunung kecil. Bentuknya seperti ular, namun tubuhnya ditutupi kaki mirip ke labang. Ia membuka mulutnya dan memperlihatkan dua baris taringnya yang tajam dan ganas. Itu tampak ganas dan menakutkan. Aura kuno yang kuat mengalir menuju Xi Feng dan Disa. Makhluk ganas kuno tingkat orang suci tingkat delapan. Ketika Xi Feng melihat makhluk putih itu, dia membuka mulutnya dan berkata, Pergi dan hancurkan. Setelah itu, Xi Feng berkata pada Disa. Setelah mendengar perintah Xi Feng, tubuh Disa terbalik saat dia menyerang. Setelah itu, tinjunya mendarat di kepala makhluk purba pucat itu, menyebabkannya meledak dengan satu pukulan. Makhluk tingkat suci tingkat delapan, bahkan jika itu adalah makhluk ganas kuno, tidak memiliki kekuatan untuk melawan Disa. Xi Feng dengan cepat melahap energi kematian, kekuatan jiwa, dan darah makhluk ganas purba itu. Makhluk ganas purba seukuran gunung itu dengan cepat berubah menjadi mumi yang layu dan sangat besar. Melihat ke bawah, ia jatuh ke dalam kabut hitam yang lebat.